Oke teman-teman, ini kita bakalan kasih tutorial cara menembangin SWAT yang benar Sebelum kalian menembangkannya, usahakan baterainya dalam kondisi penuh ya Lihat, ini 3 Kalau 3 masih oke, tapi jangan sampai 2 Oke, cara pasangnya itu Kita tinggal dicolokkan di sini, jangan langsung di gini-ginikan Jangan langsung di gini-ginikan Caranya masukkan ke sini, didorong Sampai ada suara Oke Habis sudah, kita tekan ini 2 kali Tapi, usahakan remote-nya dulu Itu kan 2 kali Sekali, kedua kali ditahan Oke, yang ini Sekali ditahan Udah hidup, kita taruh Nah, ini dibuka Dulu Terus ini Kalau pakai SPA, memang disalannya pakai Wi-Fi Cuma kalau mau yang lebih bagus, pakai kabel OTG Yang kayak gini Saya colok Terus ini langsung colok ke mikro Kalau kalian menggunakan handphone yang tipe C Pakai yang tipe C Kalau mikro, pakai yang mikro Oke Terlirik, kita lapikan dulu Oke lah Terus ini kita colok dulu Mumpung ini saya menggunakan yang tidak ori Jadi, memang agak susah Kalau yang ori sudah dirancang pas Kita masukkan dulu Agak susah ya Saya ini menggunakan Samsung S8 Plus Oke, kita pasang Kita gunakan dulu Nyangkut Nah, kita terangin dulu ya Terangin, terus sekali lagi kita tarik Terangin Terangin Tidak kecil Oke, kita naikkan Kita clear aja lah Biar bersih Kayak hatiku yang bersih Pastinya, diban puasa Oke Sebelum terbang, kalian harus membuka ininya dulu Karena, jika kalian tidak membukanya semua Nanti akan tidak imbang terbangnya Nanti agak Agak Enggak seimbang Nanti bisa kayak Nanti terbang, dia langsung jatuh kayak ini Nah, ini buka Kita putar Pasti 45 derajat Jangan sampai habis Nah Oke, ini kan ada tulisan ati Ati ini atinya Sensor depan tidak bekerja Sama enggak dapat GPS Nah, kalau kalian mau terbang Oh, kalau kalian mau terbang Usahakan ini Harus ada 7 Tapi, kalau di indoor Enggak apa-apa Kita terbanginnya itu Kayak ini Ini dorong ke bawah Atau ini Dimasukkan ke dalam Sama aja Atau kalian enggak mau ribet Ini bisa auto take off sendiri Taranya itu Enggak di sweep Dia akan naik sendiri Cuma kalau kalian menggunakan yang Seperti tadi yang aku ajarin Seperti gini Kalian harus menaikkan ininya Oke, agak ditengahkan Supaya enggak meneng Mengkenakan ojek Jadi ini itu buat naik Nah, ini itu buat turun Ini itu buat ke samping Buat muter tubuhnya Oke Ini buat maju Ini buat mundur Ini buat ke samping Kalau ke kanan itu ke kanan Kalau kita ke kiri itu ke kiri Tapi usahakan Bila kalian menebangkannya Kepalanya itu Hadap depan Jangan Jangan menghadap kita Soalnya nanti bisa keliru Kalau kalian masih pemula Nanti seperti Kayak ini Kalian ke kanan Nanti dia malah ke kiri Nanti kalian senggol tembok Atau objek yang lain Jadi usahakan Jangan Kena Jangan Maksudnya kepalanya Hadap depan Tuh Oke teman-teman Kita hari ini Bakalan memberikan Tips secara Menebangkan Drone DJI SPA Yang benar Yang pertama Pastikan Baterai drone kalian Itu penuh Terus Baling-balingnya Dibuka semua Nah Terus disini Usahakan Antenanya dibuka 45 derajat Jangan 90 Jangan 0 Kalau 0 kayak gini 95 kayak gini Usahakan 45 Nah Yang pertama Yang tombol disini Itu ada joystick Jadi kalau kita Kita mau menembangin Kita Kira sini Atau kesini Jadi ini buat Naik Buat naik ke atas Drone-nya Kalau ini buat turun Jadi kalau ini Kesamping Dia itu memutarkan Tubuhnya Memutarkan Kita kesini Dia nanti putar Nah Kalau yang ini Itu maju Nah ini mundur Nah Sama yang ini Kita juga sudah ada Kesini Berarti kan belum ada Yang kesini Berarti Kalau kesini itu Dia langsung kesini Kalau kesini Dia langsung kesini Sebentar ya Nah Terus Ini Misalnya kalian Sudah terbang jauh Kalian susah Balik sendiri Kalian menggunakan ini Atau pakai yang ada Disini Ini itu Maksudnya Return to home Itu Nanti dia Bahkan Kembali ke tempat Dia pertama kali terbang Nah Terus ini itu Itu tombol pause Jadi kalau dia lagi jalan Kalian pencet ini Dia langsung berhenti Mendadak Ini tombol spot mode Switch Bukan tombol ya Ini switch Ini buat nge-spot Buat dia laju cepat Kayak motorfo melawan Kalau ini itu Tombol function Kalian Kalian bisa setelnya Diklik ini Titik 3 Kalian cek Tombol remote Kalian pencet Nah disini ada Aku ini buat Take off atau landing Dia kalau dipencet Dia langsung sedikit terbang Nah Sama ini buat tombol on off Ini indikator baterai Ini logo LIDI Tapi dia agak hilang Soalnya udah pakai setahun lebih Ini ada tombol foto Ini tombol function Jadi saya itu buat kameranya Bisa naik dan turun Jadi nanti kayak gini Kameranya Bisa turun Saya melihat keindahan di bawah Nah Terus Ini ada tombol video Ini foto Ini itu untuk menggerakkan gimbalnya Ya Kalian bisa lihat Tunggu sebentar Pegang yang tangan yang lain Nah Ini buat gimbalnya gerak Lihat ya disini Bergerak sendiri Nah Kalau kita turun ke bawah Dia akan ke bawah Kalau kita ke atas Dia akan ke atas Oke Sip Mantap